Biasa aja karena kita bisa merasakan bahwa dia itu nanti ketekan atau enggak. Hai semua, welcome back to Nels by Sindorella. Balik lagi ke Youtube channelnya Nels by Sindorella. Kalian lagi ada di sesi Nels Education bersama aku, Jennifer. Jadi buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel ini, welcome. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di Nels by Sindorella dan juga G underscore Sindorella. Dan buat kalian yang udah lama subscribe aku, thank you so much. Kalian masih setia di Youtube channel ini. Dan ya, aku akan balesin komen kalian. Tapi slowly karena banyak banget juga DM yang lupuk. Dan kalau kalian mau tanya-tanya soal nail art, better kalau kita tanyanya itu melalui Instagram. Karena aku sering adain Q&A. Kalau kalian DM aja, biasanya itu dia bakal private dan teman-teman lain juga enggak bisa belajar. Jadi aku harapin kalian kalau mau bertanya boleh di Q&A aja. Karena aku adain satu kali satu minggu untuk Q&A. Dan kalian boleh tanya apapun yang berhubungan dengan nail art, oke? So, langsung aja kita masuk ke tutorial kali ini yang akan aku kasih tau ke kalian itu. Tekniknya adalah chrome nails yang biasanya kalian sebut itu seperti mirror ya. Mirror nails kayak gitu. Jadi aku menggunakan chrome nails yang warnanya gold. Sebelum kita masuk ke tahapannya, kalian wajib banget yang nama subscribe YouTube channel ini. Dan juga like videonya kalau kalian suka sama video-video aku. Ya, langsung aja kita tonton videonya. Happy watching and check this out! Oke, masuk aja langsung ke tahap tutorial. Di sini aku udah ada top coat, base coat, dan juga nomor 16 dari Rosaline. Yang warnanya tuh kayak gini. Jadi kayak warna kulit gitu ya. Beige atau nude gitu. Dan juga aku udah menyiapkan bubuk chrome atau yang ala-ala mirror kayak gitu. Dan aku juga udah menyiapkan nail tip. Jadi di sini udah ada tip yang full dan aku bisa praktekin di dua. Jadi di kuku asli dan juga di nail tip. Nah, kali ini aku akan pasang dulu base coat untuk kuku aslinya. Karena kalau kuku asli wajib pakai base coat. Sedangkan untuk nail tip bisa pakai base warna aja. Ya, langsung aja kita praktekin. Jadi kalau untuk di kuku asli itu kalian nggak perlu lagi pakai warna. Jadi base coat ini sebagai base-nya nanti. Nah, ini aku akan aplikasikan dulu base-nya. Dan ini untuk si tip-nya. Tip-nya aku akan menggunakan yang nomor 16 ini ya. Kenapa kok pilihnya warna yang beige kayak gini, Kak? Karena kalau misalkan kalian pakai chrome gini atau glitter. Itu sebaiknya kalian pakai warna yang netral. Nah, sedangkan warna nude ini termasuk warna yang netral. Bisa juga putih atau hitam. Tapi aku saranin sih kalian pakai warna yang beige kayak gini aja. Karena ini netral. Jadi seumpama dia nggak ke-cover semuanya. Itu bisa ngebantu nanti supaya pinggirannya itu nggak terlalu kelihatan ya kuku aslinya. Sekarang kita UV LED-in dulu. Oke, nah ini udah aku UV LED-in. Sekarang kita langsung aplikasiin aja si chrome-nya. Jadi ingat ya guys, langsung aplikasikan. Sebenarnya kalian bisa menggunakan kuas yang untuk eyeshadow itu. Yang bisa buat nekemnya itu loh. Tapi aku sebenarnya lebih prefer menggunakan tangan atau jari kita sendiri. Biar apa? Biar memastikan bahwa dia itu lengket. Seluruh permukaannya itu kena sama si chrome-nya. Jadi kalau pun kalian nggak mau tangan kalian itu kotor. Kalian bisa menggunakan handscun atau gloves. Jadi aku udah menggunakan gloves disini. Tapi kalau kalian nggak mau atau misalnya kalian nggak ready sekarang. Juga nggak apa-apa pakai jari biasa aja. Karena kita bisa merasakan bahwa dia itu nanti ketekan atau nggak. Nah, bahkan kita bisa ngambil di bagian atas yang sebenarnya lengket-lengket gini. Jadi kalian cukup ambil aja satu kali gini. Satu titik kayak gini aja. Terus kalian tinggal langsung aja di atasnya base coat itu. Kalian teken-tekenin. Pastiin dia itu kena semua di permukaannya. Karena nanti setelah di top coat kita bisa bersihin lagi bagian pinggirnya. Jadi jangan takut. Jangan sampai ada yang berkumpul ya. Jadi harus rata banget gini. Diteken-tekan banget. Kayak gini-gini. Nggak apa-apa nanti kita top coat. Dan sekarang aku akan aplikasiin yang di neltipnya. Jadi nggak harus dikasih lem atau apapun ya. Langsung aja kita aplikasiin. Tapi ingat kalian harus tekan bagian permukaannya. Itu bener-bener kena banget si powdernya ini atau bubuknya ini. Ke bagian kanan kirinya. Jangan sampai ada yang berkumpul. Habis itu kita langsung tambahin top coat. Ini untuk yang di kuku asli. Kan kalian lihat dong ada yang keluar-keluar di bagian kutik kulanya. Itu nggak apa-apa. Nanti kita akan hapus bagian pinggirnya itu menggunakan cleanser. Jadi kalau misalkan kalian pakai cleanser. Dia akan langsung kehapus bagian pinggirnya. Oke inilah hasilnya. Sekarang akan aku bersihkan bagian pinggirnya. Karena aku nggak punya cleanser. Jadi aku bisa menggunakan asetan aja. Jadi pinggirannya jangan sampai kena sama si top coat bagian tengahnya ya. Untuk di kuku asli. Jadi ini karena aku pakai asetan. Jadi aku nggak membersihkan di bagian tengahnya. Karena emang juga nggak boleh di bagian tengahnya. Nanti dia malahan ikut atau ikutan mengelupas ya. Karena asetan kan alkoholnya agak sedikit strong. Dan terakhir kalian bisa kasih aja cuticle oil sebagai finishing. Oke? Kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like. Juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya seputar nail art. Thank you so much for watching. See you in next video. And bye-bye. 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 Bye-bye.